Halo teman-teman, kita ketemu lagi kali ini di video tentang technical dan fundamental ya Jadi pergerakan harga di forex itu digerakkan oleh dua macam sumber ya, yaitu technical dan fundamental Yang paling besar sih pergerakan harga digerakkan oleh fundamental Biasanya technical untuk melihat kapan kita masuk ya, artinya masuk, kapan kita untuk mengambil posisi buy atau sell Sebelum teman-teman belajar technical dan fundamental, ada baiknya teman-teman daftar dulu ya Kalau belum punya account di master forex, silakan klik banner di atas kelas kuliah.in Kenapa saya minta teman-teman daftar di sini? Karena kalau teman-teman daftar di sini, maka secara otomatis teman-teman ada di grupnya master forex Surabaya ya Jadi nanti kalau teman-teman beli deposit di sini, di itukar.com, teman-teman dapat harga yang ini ya, yang 9.400, bukan yang 9.500 Ini karena masuk dalam grup Surabaya Oke, jadi pastiin teman-teman buka dari sini Kemudian kalau buka ini, pilih yang ID Yang ID terus buka account ya Bisa tampilannya seperti ini atau nanti berbeda, sama saja Silakan membuat account dan pastikan daftar dari banner ini ya Untuk masuk ke grupnya master forex Surabaya Oke, yang pertama kita akan belajar yang namanya technical analysis ya Oke, technical analysis kita mainnya di metatrader Jadi memang metatrader akan kita pelajarin setelah ini ya Tapi di sini kita akan coba yang namanya technical itu seperti apa Oke, kalau saya simple ya Saya sudah coba semua hampir indikator Kemudian yang terlalu rumit ya Terlalu rumit, akhirnya saya kembali lagi ke simple yang moving average Pivot dan resistance Oke, saya kasih gambaran seperti ini Kenapa saya kembali ke simple Saya pernah baca sebuah wuku Alkisah di suatu perusahaan Perusahaan sabun kalau nggak salah ya Itu yang ada di Jepang kira-kira Pada suatu hari terjadi komplain karena sebuah sabun itu Nggak ada isinya ya Nggak ada isi sabun karena dikompan oleh customer Akhirnya pihak manajemen memutuskan untuk membuat teknologi Agar bisa mendeteksi kalau nggak ada sabun di dalam kemasannya ya Akhirnya digontorkanlah uang jutaan yen untuk membuat infrared Di bagian finishing Di bagian quality control Nah, kabar ini terdengar oleh saingan mereka Yang dilakukan oleh saingan mereka sangat simple Mereka tidak mengeluarkan uang banyak untuk membuat infrared Tapi mereka hanya meletakkan sebuah kipas angin di line terakhir Atau di finishing Jadi ketika sabun itu nggak ada isinya Otomatis pasti terbang ya Nah, kan simple banget jadi Saya setelah membaca itu saya berpikir Kenapa saya nggak kembali ke indikator yang pernah saya pakai Yang sudah terbukti bisa menghasilkan ya Oke, ini adalah indikator Nanti teman-teman bisa download template-nya Kemudian indikatornya Contohnya seperti ini Kalau saya mau buka Cat baru Misalnya USD JPY ya Dollar Yen Kemudian nanti teman-teman Pilih ini aja Kemudian Ada namanya Smart Pips 2 Nah, dia langsung Langsung membuat formasi seperti ini Sebenarnya Untuk indikator teknikal ini banyak Kalau teman-teman lihat di sini ada tanda plus ya Di sini Ini banyak sekali indikator-indikator Kalau kita klik Ada accelerator, oscillator Alligator Average Awasome Trend Trend juga terbagi dari Ambollinger band Moving Average Marabolic Dan seterusnya Volume Deal Custom Nah, ini Nggak banyak lagi Nah, kalau ini kita terapkan ke dalam cat ini Ini bisa jadi Wah Jadi bingung malah ya Jadi sangat-sangat bingung Membaca Cat Jadi malah kita Telat untuk Mengambil Kesempatan Untuk membuka posisi Buy atau Sell Oke, saya akan jelaskan dulu Teknikal yang saya pakai Yang pertama Saya hanya menggunakan Pivot Pivot Resistance 1 Resistance 2 Resistance 3 Support 1 Support 2 Support 3 Nah, ini semua sudah otomatis Sudah otomatis Ketika teman-teman upload template Ini sudah akan muncul Kemudian disini ada Moving Average Yang merah ini Kelihatan ya Moving Average 21 Explosional Kemudian warnanya merah Periodnya 21 Dan yang putih ini Moving Average 7 Explosional juga Warnanya putih Bisa diganti disini Oke Nah Dalam teknikal ini Sangat-sangat gampang Kita membaca Catnya ya Karena saya Nanti Ada detailnya sendiri Bagaimana saya mengambil Posisi Buy atau Sell Namun yang jelas Untuk Teknikal Teknikal ini Kita hanya mengandalkan Membaca Terutama candlestick ya Candlestick Moving Average Dan Pivot ya Pivot ini Resisten dan Eh, resisten dan support Saya akan jelaskan satu-satu Pertama Kita akan jelaskan dulu Candlestick pattern Oke Kita akan membaca Candlestick ya Candlestick Ini menggambarkan Harga yang sedang berlaku Di pasar ya Artinya Satu candlestick Ini bisa Menggambarkan Kekuatan Antara Buy atau Sell Kekuatan Bullish Atau Bearish ya Bearish itu Sell Bullish itu Buy Oke Saya akan tunjukkan Untuk Satu buah candle Seperti ini ya Ini adalah Harga tertinggi Dan ini harga terendah ya Jadi ujung Dan ujung ini Ini harga tertinggi High Dan ini harga terendah Low Kemudian Di tengahnya Ini ada Batangnya ya Batang hijau full ini Nah ini adalah Harga Harga pembukaan ini ya Harga pembukaan ini Artinya Setelah candle ini selesai Setelah candle ini selesai Maka harga pembukaannya adalah ini Yang ditunjukkan dengan tanda panai Kemudian Dia naik sampai disini Harga tertinggi Dan kemudian Dia closingnya disini Ya Ini harga Harga Seti candle ini Harga tertinggi ini Harga terendah Maling bawah yang seperti Di jarum ini ya Dan kemudian Batangnya ini adalah Harga pembuka dan harga Penutup Kemudian kita lihat lagi Sampelnya Untuk yang turun Yang turun Kita lihat ini ya Ini dia harganya Bukanya disini Harga pembuka Harga tutupnya ini Kemudian ini adalah Harga tertingginya Dan ini harga terendah Artinya Seperti apa gambarannya Gambarannya ketika Candle ini selesai Maka dia Pembukaannya ini Kemudian dia turun Tutupnya disini Kemudian dia juga pernah naik Mendapat harga tertinggi Tapi didorong lagi oleh kekuatan Beris ya Terus didorong Sampai Akhirnya Closing disini Nah seperti itu Kita lihat contoh lain lagi Contohnya candle Ini ya Ini bukanya disini Kemudian Tutupnya disini Dia sampai pernah Mencapai harga tertinggi disini Tapi turun lagi Tapi masih dalam Status beris A bulis ya Naik ya Dan dia pernah Sampai di bawah sini Sampai di bawah sini Agak Kemungkinan dia turun dulu Kemudian Baru naik ya Seperti itu Nah ini adalah Candlestick pattern Kita lihat langsung di Di Meta Trader ya Nah seperti ini Kita bisa besarkan Menggunakan ini Oke Oke teman-teman bisa lihat Disini Ada pola-pola ya Ada pola semua Ada polanya Nah di Forex Yang bisa membaca Candlestick Bukan dari Hapalannya Artinya Banyak buku di Gramedia Teman-teman bisa cari Di internet juga banyak Tentang Apa itu Candlestick Hammer ya Terus Subbing star Atau Hand and shoulder Kemudian ada juga Doji ya Dan seterusnya ya Tapi yang diperlukan disini Adalah jam terbang Makanya nanti teman-teman Satu bulan Harus menggunakan Account demo ya Jadi di Candlestick ini Saya akan besarkan lagi Nah ini Adalah harga Saya kasih contoh ya Setelah yang kecil ini Setelah kecil ini Habis Maka Akan membentuk Harga baru disini Membuka ya Kemudian Sempat dia turun Kesini Harga terendah Tapi dia naik lagi Sampai harga tertinggi Akhirnya Closing disini Dan seterusnya Membacanya Seperti itu Nah Kalau seperti ini Ini namanya Doji ya Artinya harga pembukaan Dan harga penutupan Sama Kemudian lagi Ini yang merah ya Kita lihat Yang merah Setelah yang kecil ini Kemudian Kemudian Dia Sempat Dikit Banget ini Yang Tertinggi Kemudian Dia sempat Turun Sampai Agak terendah Dan akhirnya Kekuatan Bulis Mengangkat Sampai disini Ya Seperti itu Nanti kita akan Banyak sharing Di kelas Kemudian Pivot Pivot R1 Assistant Support Nah Dalam sebuah Harga Itu ada Namanya Tahanan ya Jadi Assistant disini Sama dengan Tahanan Harga tahanan Artinya setelah Setelah harga menyentuh ini Kemungkinan besar Dia bisa Kembali kesini Ataupun Kalau dia tembus Ini dia Maka akan Break Dia akan Menuju Sini Ke R2 Nah Begitu juga Kalau dia Kalau dia Menyentuh Support ya Support pertama Bisa jadi Dia akan Menyentuh Support kedua Dan menuju Support ketiga Makin di support kedua Sudah kembali lagi ya Kita akan Contohkan Langsung Di chat ini Di time frame H1 ya Nah Disini Jadi Setiap hari ada pivot harian Atau Harga Harga rata-rata ya Misalnya Setelah hari ini Setelah satu hari ini Tut ya Kemudian Keback Besoknya Ada nama Pivot baru Ini yang hijau Ini Nah Harga Setelah Di hari sebelumnya Ini turun Dia Ternyata disini Menyentuh R1 ya Yang biru bawah ini Sorry-sorry Bukan R1 Tapi S1 ya Support ya Support 1 Dan kemudian Dia Disini Tertahan Di R1 Kemudian Dia mencoba Naik lagi Naik Sampai Di pivot Dia Tertahan Lagi ya Dia tertahan Di sini Kemudian Dia kembali Ke sini Kemudian Dia tembus Tembus Support 1 Kemudian Dia menuju Support 2 Dan Dia enggak Sampai Support 3 Sampai Di sini Kemudian Dia kembali Lagi Kemudian Pada hari Selanjutnya Dia langsung Sempat Turun Sebentar Kemudian Dia naik Mau menuju Resisten Satu Resisten Satu Yang merah Ini Kemudian Dia mencoba Menembus Tapi Nggak bisa Dia kembali Lagi Ke arah Support Tapi Supportnya Tertembus Supportnya Tertembus Kemudian Dia terus Turun Pada hari Berikutnya Mencoba Menembus S1 Tapi Tertahan Lagi ya Seperti itu Pergerakan Harga Selalu Ada Harga Rata-ratanya Atau pivot Kemudian Ada Resisten Lahanan atas Kemudian Ada Support Di bawah Ini Jadi Biasanya Kalau Harga Sudah Menembus Pivot Dia akan Menuju Resisten Tergantung Harganya Buy Atau Sell Kita cari Contoh Ini Oke Ini Harga Permain-main Di Default Pada hari Itu Jadi Dia nggak Sampai Tembus Kemudian Dia naik Ke atas Tertahan Di Resisten Ketama Kemudian Dia balik Lagi Ke Default Kemudian Dia Kembali Lagi Ke atas Tapi Di atas Resisten Satu Tembus Break Kemudian Naik Lagi Resisten 2 Break Sampai Mau Menuju Resisten 3 Biasanya Tahanannya Sampai Resisten 3 Lalu Resisten 3 Biasanya Dia Mantul Lagi Kembali Harganya Kembali Resisten 2 Kembus Sampai Ke Pivot Seperti Itu Cari Sentral Kalian Lagi Turun 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 Terima Menembus Support 1 Tidak Kuat Sampai Support 2 Tidak Naik Hari Berikutnya Ada pivot Baru Kemudian Dia Hargan Naik Masuk Ke Resisten Resisten Ini Resisten Tahan Kembali Lagi Terima Pivot Tembus Pivot Tembus Support 1 Support 1 Harganya Ternyata Tidak Terlalu Kuat Disini Berisnya Atau Salahnya Tahan Disini Banyak Yang Take Profit Atau Stop Loss Disini Kemudian Dia Kembali Lagi Hari Berikutnya Begitu Lagi Naik Lagi Hid 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 Hargan Jadi Seperti Itu Jadi Di Teknikal Ini Yang Perlu Dipahami Teman-teman Adanya Seringan Berlatih Sehingga Kita Nanti Melihat Harga Sudah Sudah Paham Sudah Paham Kapan Harga Membalik Atau Kapan Seperti Ini Seperti Harga Running Saat Ini Yang Sudah Disupport 1 Kemudian Kemudian Nggak Kuat Ya Ini Kemungkinan Dia Sampai Di Default Atau Mendekati Default Dan Kemudian Tembus Dia Akan CR1 Tapi Harganya Di Sini Harga Pertamanya Kalau Dia Tengbus Default Kemudian Dia Kembali Lagi Disini Seperti Itu Oke Untuk Yang Sebelah Kanan Ini Tenggak Terlalu Signifikan Cuman Membaca Bahwa Di M1 M5 M11 Ini Sudah Sama Semua Nggak Contohnya Sepertinya M1 Sudah Hijau Semua Indikator Naik M5 Naik M11 Naik M30 Naik A1 Naik A4 Masih Turun Sampai Terkoreksi Kebawah Mungkin Sebentar Atau Langsung Aik Lagi Atau Terkoreksi Ke Support Lagi Nah, cara lainnya adalah untuk teknikal adalah kita menentukan kapan kita akan membeli dan kapan kita akan menjualnya. Jadi kita bisa memindahkan ini time frame, time frame A1 M15 atau M30 ya, ini menit 15, menit 30, A1. Terima kasih. 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 Terima kasih.